Saya udah capek, ngadepin suami saya yang selalu menuduh saya selingkuh dan zina. Memang sisi lain harus diobati orang ini. Tapi penyakitnya ini penyakit yang menyakitkan, penyakitnya nuduh. Dan itu rumah tangga nggak bisa begitu. Dituduh berzina, berzina bukan main-main. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah. Bu Yahya, bolehkah saya menceraikan suami saya? Karena alasan saya udah capek, ngadepin suami saya yang selalu menuduh saya selingkuh dan zina. Sedangkan saya 24 jam sama beliau. Nggak pernah keluar rumah, bahkan beliau juga melarang saya untuk ketemu ataupun ngobrol sama saudara kandung saya. Apa saya berdosa kalau minta cerai ke suami sedangkan saya sudah capek? Terima kasih Bu Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenyamanan. Dalam berumah tangga harus ada jaminan kenyamanan. Seorang istri tidak boleh dipukuli. Sakiti tidak boleh. Termasuk perasaannya. Maka dituduh berzina, bagi yang tidak berzina, menuduh zina adalah besar dosanya. Kalau sudah dituduh berzina, ini kadang disampaikan kepada orang lain, diceritakan. Sehingga orang menganggap seorang wanita ini menjadi berzina, padahal tidak berzina. Qaduf menuduh orang berzina itu adalah harus cambuk. Di hukum dia. Ada qaduf. Dan dosa besar menuduh orang berzina. Maka seorang wanita yang selalu dituduh berzina, sementara dia bersama suami dan sebagainya, tanpa alasan dan sebagainya. Jika ada kecurigaan, kemudian suami bertanya, tinggal menjelaskan saja. Tapi kalau ternyata suami memang punya penyakit, suka menuduh semacam itu, maka sah. Karena hidup dia tidak akan amannya. Kalau hanya sekedar duduk dituduh di kamar saja, sakit-sakit untuk dia. Tapi kalau sudah nanti di depan anak, istrinya lihat apa yang terjadi, coba. Nah ini sisi ini. Tapi sisi lain kami lihat, laki-laki itu dia punya penyakit mental. Sampai pemasak seorang istri tidak boleh. Tidak boleh bertemu dengan saudara laki-lakinya kan aneh sekali. Tapi sakitnya kebetulan sakit yang menyakitkan. Memang kita perlu berkasih sayang dengan orang yang sakit mental semacam itu, yuk kita tolong agar sembuh. Kita datang ke pada psikolog untuk memahamkan agar dia tidak punya kecurigaan yang berlebihan kepada siapapun, termasuk pada istrinya. Memang sisi lain harus diobati orang ini. Tapi penyakitnya ini penyakit yang menyakitkan. Penyakitnya nuduh. Dan itu rumah tangga nggak bisa begitu. Dituduh berzina. Berzina bukan main-main. Ya kalau wanita itu masih kuat iman, kalau sudah tidak kuat iman, terserah mau apain, pun saya sudah dituduh, kok. Jadi menuduh berzina adalah dosa. Itu dolim. Maka jika ada seorang wanita yang suci, wanita mulia, ternyata punya suami yang lesannya semacam itu, maka menghindar boleh. Termasuk tidak cerai. Karena apa? Ini demi kebaikan hidupnya dia. Nggak enak hidup dituduh zina. Bahkan hubungan suami istri pun, seorang wanita itu tidak merasa nyaman. Karena apa? Sudah dituduh berzina. Dan apalagi didengar oleh anak-anaknya bagaimana nanti. Mungkin disampaikan kepada tetangganya, disampaikan kepada orang lain. Na'udzubillah. Seperti itu. Menuduh zina saja kepada siapa saja. Tidak boleh. Apalagi kepada istrinya. Na'udzubillah. Apalagi istri yang baik, soleh setiap hari bersamanya. Itu penyakit. Jadi kami duga ini adalah pesakit mental. Kalau biarkan jadi gila nanti. Menuduh. Sampai kita pernah menemukan suatu ketika, orang model begini itu. Bayangkan. Gara-gara bermimpi, bermimpi di Cijuakarta sana. Orangnya tinggal di kampung. Bermimpi di kota bahwasannya, istrinya dengan seorang laki-laki. Langsung dicerai besoknya. Bahkan ada yang berkata, ada menuduh seperti kurang lebih ada. Orang lebih kayak begini. Menuduh-menuduh istrinya selingkuh, selingkuh, selingkuh. Ini menyakitkan. Boleh. Seorang wanita yang memang punya suami seperti itu. Sementara, sang suami juga sadar kalau sang istri bersamanya, berarti sakit dia. Dan sakitnya menyakitkan. Ada orang sakit tidak menyakitkan. Ada orang sakit, tapi sakitnya tidak menyakitkan. Berarti perlu dikasih sayangi, dan juga kita boleh bersamanya. Tapi kalau sakitnya menyakitkan, kita bisa lari loh ya. Menyakitkan fisik kita. Ada orang sakit membunuh kita. Ya kita jangan deket-deket dong. Apalagi membunuh hati, mermusak, menyakiti hati kita. Seperti tadi. Menuduh zina dan seterusnya, maka sah. Karena dia telah melakukan dosa besar, dan kedoliman yang luar biasa kepada seorang, seorang istri. Jaga diri baik-baik semuanya. Dan ingat, jangan menuduh pasanganmu dengan tuduhan yang selek. Itu menyakitkan dan dosa dihadapan Allah. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.